Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi di channel saya Fanani Evin Di kesempatan hari ini Sekarang saya ada di tempatnya Om Fahmi Kita mau cek sepedanya Sepeda yang bikin Teman-teman penasaran Yaitu sepeda yang ada di belakang kita Kemarin Banyak sekali yang request Satu video tentang Sepeda ini Stratos S8D Yang menggunakan Ban gravel Nah kok bisa muat Kira-kira Apa aja yang perlu diperhatikan Kalau teman-teman ingin instalasi Ban gravel di Stratos S8D Oke langsung aja kita cek Terus Plasifikasinya seperti apa Nanti kita spill sedikit Tentang sepeda ini ya Untuk basicnya Sepeda yang ada di depan kita Itu adalah Polygon Stratos S8D Untuk taunya Kurang lebih di 2022 Atau 2021 Saya kurang hafal memang Tapi Yang seri Sudah bisa full Internal cable Atau integrated Kalau mau Modif Seperti itu Nah Coba kita spill Kira-kira apa aja Yang sudah ada perubahan Untuk brifternya Ini masih bawaan Pabrikan Yaitu menggunakan Spek Ultegra Kemudian Bagian drawbar Juga masih menggunakan Entity Export Itu masih bawaan Dari Pabrikan teman-teman Stem juga Masih pabrikan Yaitu Entity Export Juga Disini Ada Dudukan Yang digunakan Untuk Pasang Tas Apa Frontback Dari Aku lupa Namanya Terus Ini ada Tas juga Aku gak tau Namanya apa Tapi ini dari Urban Case Untuk frame Semuanya Full carbon Untuk sepeda S8D ini Ya Terus kita pindah Ke bagian Wellset Wellsetnya Upgrade Dari bawaannya Yang alloy Ke Wellset Elite Yang Murah meriah Teman-teman Ini Sudah full carbon ya Kecuali Rujinya Belum carbon Sama Untuk Hub free hubnya juga Bukan Apa Belum ceramik Tapi yang biasa Teman-teman Oke Terus Ininya carbon Nah Profilnya Tingginya itu 50 Teman-teman Atau 5 cm Kemudian Ban yang digunakan Adalah Ban Ini Panaracer Gravel King Seri SK 700 X 32 C Ini ya Teman-teman Nah Ini Untuk Spesifikasi Ban yang digunakan Kembangannya Seperti ini Ya Kalau Dilihat Celahnya Itu Kurang lebih Kanan-kirinya Itu Tidak sampai 1 cm Teman-teman Tapi keatasnya Masih ada Kurang lebihnya Itu 1 cm Ini Lubangnya Ya Untuk bagian fork Depan Seperti ini Oke Tentunya aman ya Kecuali Kalau sudah masuk Benar-benar Gravel Di Yang Berlumpur Ya Pastinya Ini Bakalan Susah Keluarnya Pasti Harus Disokok-sokok Pakai Kayu Biar Bersih Kayak gitu Oke ya Kita geser Saddle dulu Saddle nya Dari Fizzy Versus Evo Adaptive Ini yang Belum Rail Carbon Rail nya Kalau tidak Titanium Ini Ini ya Teman-teman Ada Lampu Dari Rock Bros Terus Terus Ada Fender Dari Topic Seri Defender RC11 Oke Ada Bottle Cache Dari Bound Rager Serta Bidon Double Bidon Ya Frame ini Sudah UCI Approved Dan Sepeda Ini Dengan Menggunakan Ban Profil 32 Dengan Model Yang Gravel Ini Dari Gravel King Itu Sudah Pernah Dicoba Di Bandung All Terrain Kemarin Ini bareng Saya Kemarin Jadi Sudah Pernah Dicoba Di Makadam Pedal Yang Digunakan Menggunakan Pedal MTB Ya Pedal MTB Kerennya Ultegra Teman-teman Asli Bawaan Pabrikan Dan Untuk FD Dari Ultegra Juga Ini Pabrikan Masih Rantai KMC Dari Pabrikan Juga Sama Belum Ada Perubahan Rokat Belakang Menggunakan Diure Ukurannya 11 42T Ini Yang 11 Speed Kemudian Next Adalah RD Yang digunakan Disini Menggunakan RD GRX Seri RX 8 12 Yang Long Cache Nah Ini Sudah Dirubah Ini Switch Pindah Dari Gravelnya Om Fahmi Ke Sini Teman-teman Biar Bisa Mengakomodir Sprocket Yang Besarnya Segaban Ini 11 42T Kalau Pakai Ultegra Bawaannya Kebetulan Itu Bukan Yang GS GS Atau Enggak Aku Lupa Kalau Misalkan Sudah GS Itu Sebenarnya Bisa Ya Kalau Teman-teman Punya Ultegra Yang Seri GS Sorry Itu Bisa Makan Sampai Ke 11 42 Kenapa Saya Ngomong Bisa Karena Beberapa Kali Saya Pasang Dan Aman Tergantung Penyesuaian Rantai Saja Tinggal Penyesuaian Di Rantai Biar RD Enggak Terlalu Tersiksa Seperti Itu Tapi Sangat Aman Ya Oke Kalau Misalkan Mau Adjustment Jauh Lebih Proper Lagi Tinggal Ganti Bout Tension Ke Yang Agak Lebih Panjang Lagi Biar Bisa Mengakomodir Lebih Joss Seperti Itu Teman-teman Kira-kira Seperti Itu Kalau Untuk RD Pemasangan Seperti Ini Aman Ya Dan Kebetulan Tidak Seinget Aku Enggak Ganti Rantai Saat Pemasangan Ini Jadi Crank Gede Untuk Misalkan Crank Gede Ketemu Sprocket Gede Ini Gak Bisa Ya Crank Gede Ketemu Sprocket Gede Gak Bisa Teman-teman Karena Saya Aku Sudah Ganti Rantai Atau Belum Pokoknya Ini Gak Bisa Setupan Ini Tidak Bisa Crank Gede Ketemu Sprocket Gede Seperti Itu Tapi Yang Penting Untuk Nanjak Setupannya Gualset Belakang Nanti Dulu Oke Kita Pindah Kesini Dulu Teman-teman Pengereman Kaliper Ultegra Menggunakan 160 Rotor Ini Menggunakan Dura-Ace Ukuran 160 Nah Perbedaannya Dura-Ace Sama Ultegra Hanya Di Warna Ini Kalau Ultegra Warnanya Silver Kalau Yang Dura-Ace Warna Hitam Oke Kita Geser Kesini Ini Sudah Upgrade Ke 160 Kalau Bawaan Standarnya Itu 140 Teman-teman Ini Upgrade Ke 160 Ini Juga Menggunakan Dura-Ace Ini Sekali Lagi Perbedaannya Kalau Dura-Ace Hitam Kalau Yang Ultegra Itu Warnanya Yang Silver Untuk Sirip-sirip Ini Ini Upgrade Oke Nah Sekarang Kita Ke Bagian Weldset Weldset Belakang Menggunakan Elite Ukuran 50 Kemudian Bannya Panaracer Gravel King Seri SK Ukurannya Ini 732 Teman-teman 732 Made in Jepan Jadi Ini Ban Panaracer Made in Japan Konturnya Sekali Lagi Seperti Ini Dia Oke Kemarin Sempet Saya Nyobain Sepeda Ini Karakter Kalau Dibandingkan Dengan Menggunakan Ban Road Biasa Saat Di Jalanan Rusak Itu Jauh Lebih Pede Jauh Lebih Pede Kalau Menggunakan Ban Yang Model Gravel Ini Yang Ada Di Sepeda Stratos S8D Pas Waktu Kemarin Dipakai Menurut Saya Menurut Penglihatan Saya Om Fami Menggunakan Sepeda Ini Juga Pede Banget Karena Kita Sering Explore Jadinya Apa Ya Jauh Lebih Menikmati Menggunakan Ban Road Untuk Secara Speed Si Enak Banget Kayak Ya Karena Kita Jalan Di 40 KPJ Jadi Sangat Cukup Di 35 35 Amp Sedikit Kayak Gitu Sudah Sangat Cukup Kalau Menggunakan Gravel King Gak Rolling Resisten Termasuk Kategorinya Bagus Seperti Itu Nah Yang Perlu Diperhatikan Ya Teman Teman Kalau Misalkan Mencari Kembangan Yang Agak Keluar Lagi Di Sisi Sini Kanan Kirinya Ini Kanan Kirinya Itu Kurang Lebih Sama Seperti Di Depan Kurang Dari Satu Senti Teman Selah Kurang Dari Satu Senti Tapi Kalau Untuk Kedepannya Ini Masih Jauh Tapi Kanan Kiri Bagian Sini Itu Bersentuhan Dengan Apa Namanya Dinding Ban Itu Kurang Lebih Dinding Ban Di Ya Berapa mili 4 mili Mungkin Pokoknya Kurang Dari Satu Senti Seperti Itu Kategorinya Masih Sangat Aman Mirip Mirip Menggunakan Ban Ukuran 32 Yang Root Seperti Itu Karena Apa Untuk Bagian Knopnya Ini Posisinya Ada Di Bagian Luarnya Tidak Langsung Keluar Di Sisi Bodi Bodi Ban Ini Teman Teman Seperti Itu Jadi Sangat Aman Misalkan Teman Teman Ingin Pasang Ban Gravel Di Road Bag Yang Perlu Diperhatikan Itu Tingkat Center Tidaknya Ban Kalian Ke Frame Karena Kalau Misalkan Ban Teman Teman Itu Tidak Center Atau Agak Sedikit Geser Kesamping Entah Kanan Atau Kiri Itu Kemungkinan Besar Nanti Ban Akan Bertabakan Dengan Biasanya Yang sering Terjadi Itu Di Change Stay Itu Sering Kali Kena Itu Kalau Teman Upgrade Ke Burn Yang Jauh Lebih Gede Kalau Bawaannya Itu 28 C Nah Ini Ke 32 Dulu Dulu Pernah Pake Yang Maxis Yang Sekarang Saya Pake Itu Sempet Dash Ke Bagian Change Stay Karena Memang Posisi Well Set Itu Tidak Center Tidak Bener Center Kalau Dilihat Secara Kaset Mata Ya Center Tapi Kalau Setup Dengan Menggunakan Alat Bannya Atau Well Set Itu Tidak Center Jadi Kanan Kirinya Itu Berbeda Akhirnya Ban Itu Bertabrakan Dengan Change Stay Seperti Itu Ada Gesekan Ada Biasanya Kalau Ban Dilepas Atau Welset Dilepas Dari Frame Itu Akan Ada Bekas Lecet Bekas Gesekan Dari Ban Tersebut Yang Perlu Teman Teman Perhatikan Sebelum Instalasi Perhatikan Sekali Lagi Perhatikan Welset Welset Nya Harus Bener Bener Center Biar Teman Tidak Sampai Merusak Frame Karena Gesekan Atau Lain Sebagainya Apalagi Misalkan Sepeda Teman Teman Itu Karbon Jadi Sangat Riskan Itu Oke Ini Sepeda Luar Biasa Kemarin Sudah Ngerasain Jatuh Nah Ini Bekas Jatuh Ini Bekas Jatuh Teman Teman Ini Bekas Jatuh Kondisi Saat Kram Kemarin Di Atas Terus Jatuh Gelebak Seperti Beruntung Yang Penting Tidak Sampai Terjadi Apa-apa Nah Seperti Itu Aman Oke Kira-kira Gitu Aja Teman Teman Untuk Informasi Bagi Kalian Yang Kemarin Kepo Kepo Dan Minta Dibikinkan Videonya Mengenai Sepeda Stratos S8D Dengan Menggunakan Ban Gravel Seperti Itu Ya Karakternya Saya Sebenarnya Ini Lebih Ke Ban CX Atau Cyclocross Lebih Tepatnya Ke ban Cyclocross Kalau Gravel Itu Cenderung Bannya Jauh Lebih Besar Daripada Ini Kayak Gitu Teman Teman Karena Ada Cyclocross Ada Gravel Kalau Gravel Itu Jauh Lebih Gede Bannya Tapi Karena Kita Di Indonesia Seringkali Mengartikan Cyclocross Gravel Itu Satu Sepeda Yang Sama Padahal Itu Berbeda Seperti Itu Nah Kalau Ini Saya Mengatakan Bukan Ke Gravel Tapi Lebih Yang Siap Untuk Menghajar Ya Kayak Medan Cyclocross Teman Teman Kalau Penasaran Medan Cyclocross Silahkan Aja Cek Youtube Banyak Banget Disitu Kira Kira Gitu Aja Untuk Vlog Informasi Kali Ini Semoga Teman Teman Bisa Mendapatkan Informasi Mengenai Upgrade Ban Dan Terima 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 Sudah Menonton Dari Awal Hingga Akhir Jangan Lupa Share Subscribe Dan Comment Follow Instagram Fahmi Alfarisi Yang Punya Ownernya Wassalamualaikum Wb Terima